Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Baiklah pada sahabat Leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini Mimin mempunyai banyak informasi penting soal Lesti dan Bilar Yang mana salah satunya ada kabar bahagia soal Lesti dan juga Rizki Bilar Dan ada kabar sedih soal Leslar serta masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan Simak dan tonton videonya sampai habis Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar bahagia nih ya Dari PS Store soal acara Grand Opening PS Store Yang mana ini salah satunya akan ada Lesi Kejora dan juga Rizki Bilar Di acara Grand Opening PS Store ini ya sahabat Hari ini 17 Agustus 2024 Bertempat di Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Ini sepertinya tidak live ya Kita menunggu cedukan Leslar di acara tersebut Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih ya Kita spill ya untuk Hasil konferensi pers kemarin ya sahabat Leslar Yang mana ini terkait Lesi Kejora dan juga Rizki Bilar Yang akan menjadi salah satu pemain di drama musikal di acara Extraordinary nih sahabat Leslar ya Tiga couple yang akan mengisi drama musikal Salah satunya ada pasangan Lesi dan juga Rizki Bilar nih sahabat ya Masya Allah tentunya kita siap menunggu Leslar tampil nih di ECTV Masya Allah semua menunggu kehadiran Lesi dan juga Rizki Bilar ya sahabat Ini mana kita lihat nih ada unggahan mengatakan Leslar nyawer kru banyak banget Ini Masya Allah banget ya sahabat Patut saja Rizki Bilar rezekinya makin mengalir deras ya sahabat Masya Allah semua para kru Saat halal-halal kemarin nih Bapak Bilar memberikan uang nih untuk para kru dan juga para pemain amka Ada juga yang mengatakan ayahnya Bilar kalau hari Jumat keliling Ngasih uang ke nenek sama yatim Di perkampungan tempat bapaknya Bilar tinggal Pernah lihat sekali pas lewat Dan disini ada juga yang mengatakan yang dibilang Jumat berkah Kalau di sekitar aku ada donaturnya Kita rame-rame memberi untuk orang yang sangat membutuhkan Masya Allah tabarakallah ya Leslar family makin berlimpah rezekinya Amin amin ya rabbal alamin Dan dimana kita lihat unggahan dari akun tiktok Rizki Bilar nih Yang mengunggah sebuah postingan keseruan birthday dinner istri gue katanya ya Di unggahannya ia mengatakan Masih belum bisa move on gue dari acara ini Alhamdulillah semua happy Ngasabar bikin acara 7 bulanan Wah Masya Allah ya Bapak Bilar masih belum move on ya Di acara ulang tahun istrinya ya Dan ya udah gak sabar Untuk acara 7 bulanan Dede Utun ya Masya Allah Ada komentar mengatakan Kalau bikin acara 7 bulanan Kira-kira bakal di TV mana ya Hayo tebak kalian Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah Bismillah sehat-sehat Bumil dan Dede Utun Ngasabar 7 bulanan Semoga ada live-nya Masya Allah Tentunya kita doakan saja yang terbaik ya Semoga ada kabar bahagia Di acara 7 bulanan Si kejurah Rizki Bilar Dan dimana kita lihat ada unggahan dari akun Instagram Rizki Bilar Yang mengatakan siap menyambut hut kemerdekaan RI Ini Abang Levian Bilar tuh Masya Allah si Abang ya Yang lagi hormat Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya Masya Allah Jiwa nasionalismenya si Abang ya Luar biasa keren Ada banyak komentar mengatakan nih Ada teoca Salah satu yang mengatakan Waca bangga bang Masya Allah ya Abang Penerus anak bangsa Saya selalu Abang Alfati Dan dimana kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Abang Levian Bilar nih ya Yang memakai Perlengkapan dari Captain America Kita lihat captionnya Avenger Acemable Katanya nih Masya Allah Rizki Bilar berkomentar Captain Alfati Masya Allah Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah Super hero nya pandai ya Saya selalu untuk Abang Alfati Dan dimana kita lihat Dari akun Instagramnya Konser Sang Kejurah Soal satu dekade Menemani perjalanan Lestie Momen kebersamaan Lestie Barang fans Seru dan bikin terharu Arti kehadiran fans Bagi Lestie Kejurah Tiap manggung Salah satu yang paling ditunggu Kehadiran oleh Lestie Adalah para fansnya Kalau ada Lestie Lovers Atau Lestie Lovers Serasanya Lestie Jadi makin semangat Buat memberikan yang terbaik Salah itu rutin Rayain anniversary Lestie juga rutin Rayain anniversary Lestie Lovers Setiap tahunnya Dengan mengadain Family Gathering Meski di tengah-tengah Kesibukannya Lestie selalu menyempatkan Buat ikut ngobrol Bareng fans Dan seru-seruan bareng So sweet banget kan Dan menemani Sepuluh tahun Perjalanan Lestie Satu dekade Berkarir Lestie Di dunia musik Lestie Lovers Selalu setia mendukung Dan menemani Langkah Sang Kejurah Di setiap momennya Semoga kekompakan Dan kebersamaan ini Terus berlanjut ya Konser Sang Kejurah Adalah cita-cita bersama Bukan cuma dari Lestie Tapi juga mimpi Dari para penggemarnya Yuk birukan Tenis indoor Senayan Dan saksikan mimpi kita Bersama Menjadi Kenyataan Dari kami Dengan hati Untuk Lestie Bukan hanya waktu Yang selalu menemani Sang Kejurah Insya Allah Doa kami akan Selalu mengiringi Langkahnya Komentar lain juga Mengatakan Bismillah Dari kami Dengan hati Untuk Lestie Sampai ketemu Nanti di konser Sang Kejurah Kabar berikutnya Kita lihat Tungguan dari SCTV Yang mengatakan Raja Dangdut Ex Icon Dangdut Millenial Kira-kira bakal Sebecapai Kolaborasi ini Siapa yang sudah Penasaran Saksikan Melampung Cakut SCTV 34 Extraordinary Sabtu 24 Agustus Pukul 18.30 Di SCTV Wow Bakal ada Kolaborasi ya Antara Bang Haji Roma Irama Sang Raja Dangdut Sahabat ya Dan Lestie Kejurah Sang ikon Dangdut Millenial Sahabat Masya Allah Kita tunggu ya Duet Kolaborasi Lestie Kejurah Dengan Bang Haji Roma Irama Ada banyak komentar di unggahan SCTV tersebut nih ya Yang bergembira nih Yang mana disini mengatakan Masya Allah Duet Raja Dangdut Dan Divah Dangdut Indonesia Komentar lain juga mengatakan Hore Akhirnya bisa lihat Lagi duet Pak Haji Roma Dan juga Bunda Lestie Kita tunggu duet Merai Kabar 2 ya Dan yang kita lihat juga nih Ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment Soal 4 tahun Perjalanan cinta Leslar Kita lihat captionnya And Soon to be For part love Leslar family Masya Allah Tabarok Allah Ya Semoga Sama watil jana Untuk Leslar family Ya Sahabat Leslar Ada banyak komentar Mengatakan Masya Allah Tabarok Allah Stay with Leslar Baik suka maupun luka 4 tahun yang luar biasa ya Semoga Leslar jodoh til janahnya Allah Ya Rabbal Alamin Kabar berikutnya Kita lihat tungguan dari akun Instagramnya Leslar Record nih Benar gak sih Kalau pakai baju dengan Nuansa daerah Tingkat kekecean Jadi nambah Masya Allah nih Tentunya ya Makin nambah kecenya nih Ya Masya Allah Dengan nuansa Baju daerah Yang dipakai oleh Lesi Kejurah Rizky Bilar Tentunya nih ya Sahabat Ada banyak komentar Mengatakan Leslar dan Aba El Benermin Jadi makin-makin Bersinar ya Kabar berikutnya Kita lihat Ada Ungan Yang mengatakan Masya Allah Kita tunggu Senandung Nikmat Runs with Leslar Ya teman-teman Ini terkait Lesi Kejurah Dan juga Rizky Bilar Ya Yang ada di Acara Senandung Nikmat Ya Masya Allah Bersama Rafi Ahmad Ini akan hadir Di Indosiar Ya sahabat Leslar Seperti komentar Yang mengatakan Acaranya di TV Mana ya Ini Indosiar Katanya ya Maaf Bantu Jawa Masya Allah Ya Ini acara Apa ya Katanya nih Ini acara Senandung Nikmat Bunsai Yang akan hadir Di Indosiar Kebar berikutnya Kita lihat Ada Ungan Dari RCTI Yang mengatakan Kami tunggu Kehadiranmu Di Hood RCTI 35 Luangkan Waktunya Kita akan Seru-seruan Bareng mereka Ya Acara RCTI 35 Tahun Selebrasi Spektakuler Bersama Dewa 19 Firza Jamru JKT48 Adalah Si Kejurah Rizky Bilar Nikita Willy Rosa BCL Afgan Dan masih Banyak lagi Hari Jumat 23 Agustus 2024 Pukul 20.15 Waktu Indonesia Barat Live Hanya Di RCTI Sahabat Leslar Jangan sampai Ketinggalan Kabar berikutnya Kita lihat Ungan dari Indosiar Dan juga Dangdut Akadem Indosiar Soal Lomba Cengkok Dangdut Paling Yahud Kita lihat Captionnya 17 Biasanya Identik Dengan Lomba Nah Sekarang Waktunya Lomba Cengkok Dangdut Paling Yahud Menurut Besti Indosiar Yuk Nggak usah Lama-lama Lagi Langsung Saja Voting Dan Komen Sebanyak-banyaknya Kejagoan Kalian Tuh Ya Ada Bunda Lesi Kejora Evima Sampa Icar Ada Phil Dan Ada Sridevi Ada Selvia Mafa Uga Ada Melili Ada Dr. Iqbal Dan Juga Awan Kira-kira Menurut Kalian Siapa Cengkok Yang Paling Yahud Komen Di Bawah Lanjut Untuk Kabar Berikutnya Kita Ratungkan SCTV Mengatakan Malam Puncak Hood SCTV 34 Extraordinary Bertabur Bintang Kolaborasi Extraordinary Drama Musikal Dan Kejutan Lainnya Siapa Yang Paling Kamu Nantikan Saksikan Malam Puncak Hood SCTV 34 Extraordinary Hari Sabtu 24 Agustus 2024 Pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat Hanya Di SCTV Ada Lesi Kejora Roma Irama Malik The Essential Padi Ribbon Dan Masih Banyak Lain Dan Masih Diunggah SCTV Yang Mengatakan Love Of Drama Tiga Couple Empat Cerita Di Musikal Malam Puncak Hood SCTV 34 Extraordinary Musikal Extraordinary Dua Sinetron X Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Akan Semenarik Apa Siapa Yang Penasaran Malam Puncak 24 Agustus 2024 Pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat Ada Lesi Kejora Di Drama Musical Nanti Sahabat Ada Banyak Komentar Di Unggah Ini Mengatakan Biasanya Kalau Ada Dramus Aku Skip Tapi Karena Ini Ada Leslarnya Aku Bakalan Nonton Nih Gercep Banget Dan Dimana Kita Lihat Ada Unggahan Dari Akun Instagram Abang Levian Bilar Yang Menguas Posingan Dirinya Yang Lagi Prosotan Kita Lihat Caption Maksudnya Maksudnya Masya Allah Tabarokallah Abang Makin Lucu Makin Gemes Makin Ganteng Sehat Selalu Untuk Abang Al-Fatih Banyak Yang Memuji Kegantengan Abang Dan Dimana Kita Lihat Unggah Dari Akun Instagram Lesi Kejora Yang Mengelus Posingan Dirinya Maksudnya Maksudnya Dengan Caption Mengatakan Masya Allah Tabarokallah Di Unggah Lesi Kejora Ini Ada Sambil Memberikan Emotikan Love Merah Di Unggahan Bunda Lesi Kejora Masya Allah Bunda Lesi Gelis Anggun Menuduhkan Sel Sel Untuk Bundanya Abang Fatih Dan Tete Utun Lancar Kehamilan Serta Kelahirannya Amin Ya Rabbal Alamin Habar Berikutnya Kita Lihat Unggahan Dari Kak Miranti Dewi Yang Mengelus Sebu Posingannya Bersama Rizky Bilar Dan Lesi Kejora Di MNC Studio Kebon Jeruk Sahabat Dalam Caption Mengatakan Setelah Hampir Empat Tahun Kemudian Wah Yang mana Disini Ada Unggahan DM Salah Satu Fanbase Leslar Lovers Kepada Kak Miranti Dewi Soal Bocoran Shooting Leslar Disini Netizen Mengatakan Masya Allah Ini Project Tahun Ini Apa Tahun Depan Tante Katanya Dan Tante Miranti Dewi Mengatakan Tahun Ini Wah Sangat Ditunggu Banget Ini Senin Sudah Mulai Kata Kak Miranti Mulai Shooting Dan Disini Netizen Mengatakan Semoga Ceritanya Kagak Membosankan Kita Butuh Hiburan Banget Dan Disini Kak Miranti Membalas Ini Lucu Katanya Ini Seperti Komedi Sahabat Leslar Tentunya Kita Menunggu Sahabat Untuk Drama Komedinya Leslar Ada Banyak Komentar Mengatakan Kalau Drama Komedi Pasti Lucu Dan Seru Jadi Tidak Sabar Pokoknya Jangan Sampai Ketinggalan Ada Juga Komentar Mengatakan Ini Beneran Seris Komedi Kan Tidak Sabar Soalnya Agak Trauma Kalau Nonton Seris Yang Kebanyakan Acting Nangis Terus Kita Tunggu Saja Dan Kita Lihat Story Dari Rizky Bilar Yang Mana Dalam Unggahan Insasori Miliknya Ini Menggok Postingan Yang Lagi Meeting Coming Soon Katanya Project Lesi Kejurah Dan Rizky Bilar Di MNC Studio Masya Allah Apapun Itu Kita Doakan Saja Semoga Dilancarkan Untuk Project Barunya Dan Di Sala Berikutnya Unggahan Bilar Ada Netizen Membalas Bang Ini Seris Romantis Komedi Atau Apa Hihihi Dan Disini Bilar Mengatakan Pengennya Apa Dan Banyak Banget Menginginkan Bahwasannya Ini Drama Komedi Sahabat Kita Tunggu Saja Dan Kita Lanjut Untuk Kabar Berikutnya Disini Ada Netizen Yang Membalas Lesi Kan Lagi Hamil Bang Perannya Apa Kira-kira Bilar Membalas Perannya Jadi Atlet Taekwondo Banyak Adegan Salto Juga Kayaknya Dan Disini Identizen Membalas Lah Bini Lu Hamil Kedua Gak Kerja Terlalu Capek Aja Keguguran Gimana Kalau Dibawa Kerja Dan Shooting Stripping Otak Pakai Dong Bro Gak Usah Pakai Sarkas Sarkas Gak Terima Gitu Katanya Dan Disini Bilar Membalas Apa Apa Si So Asik Yang Minta Shooting Juga Bini Mana Pake Ngatain Gak Ada Otak Dan Istri Gak Mau Gua Shooting Sendiri Kalau Boleh Gua Udah Sendiri Dikira Shooting Series Shooting Hari Besok Tayang Kali Otak Dimana Bro Apa Masih Ada At Ahmad Gilang Renaldi Kata Bilar Membalas Dan Disini Berikutnya Unggahan Bilar Ini Mengunggap Posingan Wajah Dari Pemilik Akun Ahmad Gilang Renaldi Ini Sahabat Disini Bilar Mengatakan Orang Bercanda Dibilang Sarkas Perkara Pake Gak Pake Emoji Sekarang Pake Emoji Aja Deh Hai Ahmad Manusia Dengan Otak Secara Einstein Kata Bilar Membalas Astagfirullah Lazim Ada Ada Saja Nih Gak Ada Kerjaan Kali Sampai Segitunya Nge Julidin Bilar Astagfirullah Lazim Sahabat Tentunya Kita Sedangkan Saja Yang Terbaik Untuk Kesehatan Bunda Lesi Kejurah Sahabat Leslar Dan Tentunya Doa Terbaik Untuk Mereka Dan Itu Saja Dulu Kabar Update Yang Bisa Mimin Sampaikan Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Wr Wb Barakatuh Terima kasih Terima